Tuan Jiao Mu Mata Leng Feng berbinar Siapa di ibu kota yang tidak tahu nama guru Jiao Mu? Pil lima roh mendalam, pil enam roh mendalam, dan pil tujuh harta karun mendalam tersebar di seluruh ibu kota, menjadikan Master Jiao Mu sebagai alkemis paling populer di ibu kota. Reputasinya hanya kalah dari guru besar, Ling Juechen, dan guru spiritual Chunyang. Jika guru Jiao Mu bersedia membantu, ada harapan untuk penyakit ibunya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, guru Jiao Mu. Leng Feng bersujud padamu. Mata Leng Feng dipenuhi dengan emosi. Dia benar-benar berlutut dan bersujud kepada Ling Xiao dan Master Jiao Mu. Sekalipun Ling Xiao telah menyelamatkan nyawanya, punggung pemuda yang sombong dan keras kepala ini tetap tegak lurus, tidak membungkuk sedikitpun. Namun demi ibunya, dia rela berlutut. Orang seperti itu layak dihormati. Mata Ling Xiao juga menunjukkan sedikit kekaguman. Dia buru-buru membantu Leng Feng berdiri dan berkata, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo cepat. Baiklah, kalian berdua, ikuti aku. Leng Feng berdiri dan menarik nafas dalam-dalam untuk menahan kegembiraan di hatinya. Dia menggendong pemuda yang kotor itu dan bergegas menuju utara kota bersama Ling Xiao. Bagian utara kota dapat dikatakan sebagai tempat yang kacau di ibu kota. Kekuasaan pemerintah di sana sangat lemah, dan sebagian besar orang tinggal di sana. Para penjahat berbaur dengan orang-orang jujur, dan geng-geng berdiri dalam jumlah besar. Keadaannya sangat rumit. Pemuda kotor itu bernama Zhang Xiaonian. Dia adalah seorang yatim piatu. Dia bersandar pada Leng Feng dan menatap Ling Xiao dengan rasa ingin tahu. Dia tidak takut pada orang asing. Sepanjang jalan, dia menjadi akrab dengan Ling Xiao dan mulai berbicara tanpa henti. Ling Xiao juga belajar banyak tentang Leng Feng dari Zhang Xiaonian. Ternyata dua tahun lalu, setelah Leng Juyuan meninggal di pegunungan binatang buas yang menakutkan, Leng Feng dan ibunya diusir dari kediaman jenderal besar. Mereka tinggal di daerah kumuh di utara kota. Medan di sana rumit, dan sangat sulit untuk menemukannya. Nyonya Leng sangat terpukul dengan kematian Leng Juyuan. Dia pernah pergi ke pegunungan binatang buas yang menakutkan sendirian untuk mencari keberadaan Leng Juyuan. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak menemukan Leng Juyuan, tetapi dia juga terserang penyakit serius. Dia hampir jatuh sakit setiap setengah bulan. Meskipun Leng Feng telah menemukan banyak dokter untuk mengobatinya, dia tidak kunjung sembuh. Dan dalam beberapa bulan terakhir, ada tanda-tanda bahwa kondisinya makin serius. Dia akan jatuh sakit hampir setiap beberapa hari. Bibi baru saja kambuh kemarin. Aku tidak menyangka dia akan kambuh lagi hari ini. Kakak Ling Xiao, kamu harus menyelamatkan Bibi. Bibi adalah orang yang baik. Dia memperlakukan kita dengan sangat baik. Nian kecil mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ling Xiao dengan penuh harap. Jangan khawatir, Xiao Nian. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Mereka berlari kencang, melewati beberapa jalan dan gang sebelum tiba di kota utara. Ini adalah daerah yang kacau di mana penjahat berbaur dengan orang jujur. Itu adalah daerah kumu, dan pejabat tinggi serta bangsawan jarang datang ke sini. Orang-orang ganas di pinggir jalan memandang Ling Xiao, guru Jiao Mu, dan yang lainnya dengan kebingungan di mata mereka. Mengapa tuan muda yang begitu mulia datang ke tempat seperti kota utara? Tubuh Ling Xiao memancarkan aura yang kuat. Dalam sekejap, tatapan jahat itu ditarik kembali seolah-olah mereka terkejut. Setelah melewati gang gelap, Ling Xiao mengikuti Leng Feng ke halaman kecil di ujung. Halaman kecil ini tampak sederhana dan kasar, tetapi tetap dijaga kebersihannya. Ada beberapa bunga plum di halaman, menambah kehangatan di bawah sinar matahari musim dingin. Kakak Leng kembali. Seketika, beberapa anak kecil yang kotor berlarian keluar dari halaman kecil itu, memeluk kaki Ling Feng dan memegang tangannya. Bahkan ada yang bergelantungan di tubuh Ling Feng seperti boneka beruang, wajah mereka penuh dengan kecemasan. Anak-anak itu tampak berusia tidak lebih dari enam atau tujuh tahun. Masing-masing dari mereka tampak sangat pintar. Bahkan ada seorang gadis kecil dengan rambut di kuncir dua, memegang dot di mulutnya sambil mengulurkan tangannya ke arah Ling Feng. Kakak Leng, cepat pergi dan lihat Bibi. Bibi sakit lagi. Dia kedinginan sekali. Kita sudah membuat banyak api, tapi tidak ada gunanya. Gadis kecil itu berkata dengan genit, matanya yang besar dipenuhi dengan kecemasan. Yan-yan, baiklah. Aku akan pergi melihatnya sekarang. Mata Ling Feng menunjukkan sedikit kelembutan. Dia menyingkirkan beberapa monyet lincah dari tubuhnya, lalu dengan cepat berjalan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, ada lebih dari sepuluh tungku. Arang memancarkan cahaya hangat, tetapi tidak ada sedikitpun kehangatan di dalam ruangan. Bahkan lebih dingin daripada di luar, membuat orang menggigil tanpa sadar. Seorang wanita setengah bayah sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya menawan, dan dia tampak tenang dan lembut. Meskipun dia tampak telah melalui berbagai perubahan hidup, orang dapat mengatakan bahwa dia pasti cantik ketika dia masih muda. Namun, kondisinya tampaknya tidak begitu baik sekarang. Wajahnya sangat pucat, tanpa jejak darah. Bibirnya ungu, dan meskipun tubuhnya ditutupi beberapa selimut, tubuhnya masih sedikit gemetar. Ibu? Ibu, ada apa? Wajah Leng Feng dipenuhi kecemasan. Dia cepat-cepat berjalan mendekat dan meraih tangan wanita paruh bayah itu. Tangannya dingin menusuk tulang saat disentuh, dan ada hawa dingin yang menusuk hati. Namun, Nyonya Leng sama sekali tidak bereaksi. Matanya terpejam rapat, dan dia tampak sangat lesu hingga membuat hati orang sakit. Jangan sentuh dia, dia sudah pingsan. Minggirlah, biar aku lihat. Mata Ling Xiao berbinar. Saat melihat kondisi Nyonya Leng saat ini, tatapannya langsung berubah serius. Wajah Leng Feng dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia hanya bisa menatap Ling Xiao dan Master Jiaomu dengan penuh harap. Master Jiaomu adalah seorang alkemis terkenal di ibu kota. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Namun, yang mengejutkan Leng Feng, Tuan Jiaomu berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tidak bergerak. Di sisi lain, Ling Xiao duduk di samping tempat tidur dan meletakkan jarinya di pergelangan tangan Nyonya Leng. Mungkinkah orang yang merawat ibunya bukanlah guru Jiaomu, melainkan Ling Xiao? Mata Leng Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Ling Xiao tidak peduli dengan keterkejutan Leng Feng. Jejak gangki emas yang menyilaukan memasuki tubuh Nyonya Leng dan mulai menyelidiki. Alis Ling Xiao berkerut saat dia melakukannya. Ini benar-benar racun miasma dingin. Ling Xiao membuka matanya. Ada kilatan di matanya. Racun miasma dingin. Apa itu? Bukan hanya Leng Feng. Bahkan mata Master Jiaomu dipenuhi keraguan. Dia belum pernah mendengar tentang racun miasma dingin sebelumnya. Leng Feng, Nyonya Leng tidak sakit. Dia diracuni. Dilihat dari kondisinya, dia pasti telah diracuni dua tahun lalu ketika dia pergi ke pegunungan binatang buas yang menakutkan. Namun, dia hanya terkena sedikit racun saat itu. Selain itu, kultivasinya juga sangat tinggi. Itulah sebabnya dia bisa bertahan begitu lama. Ling Xiao berkata perlahan. Ling Xiao dapat merasakan bahwa Nyonya Leng juga seorang Grandmaster. Namun, sekarang setelah dia terkikis oleh racun dingin, dia bahkan lebih lemah dari orang biasa. Nyala api kehidupannya sangat lemah, seolah-olah akan padam kapan saja. 212. Tuan Mudaling, apa itu miasma dingin? Tanya guru Jiaomu penasaran. Miasma dingin dapat dianggap sebagai jenis racun, tetapi dapat juga dianggap sebagai jenis energi. Ini adalah jenis energi yang terbentuk di tempat-tempat berkumpulnya bintang-bintang dan tempat yin terdingin berada. Kibumi meningkat dan racun berpotongan. Namun, jenis energi ini sangat beracun bagi orang biasa. Jika seseorang bersentuhan dengannya, kultivasinya akan lumpuh. Dalam kasus yang serius, seseorang akan terkorosi hingga mati oleh racun tersebut. Nyonya Leng hanya bersentuhan dengan miasma dingin satu kali, tetapi setelah sekian lama terkikis, dia sudah diambang kematian. Ling Xiao mendesah pelan. Apa? Tuan muda Ling, saya telah mencari banyak dokter terkenal, tetapi mereka semua mengatakan bahwa ibu saya telah terserang penyakit flu dan hanya dapat dirawat secara perlahan hingga sembuh. Sekelompok dukun ini benar-benar berbahaya. Mata Leng Feng menampakkan jejak niat membunuh saat dia berbicara dengan dingin. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit lega. Untungnya, dia bertemu Ling Xiao hari ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Lagipula, aku belum pernah mendengar tentang kultmiasma sebelumnya. Wajar saja kalau para dokter itu tidak mengetahuinya. Guru Jiao Mu mendesah. Apakah ada cara untuk menetralkan racun dingin? Leng Feng menatap Ling Xiao penuh harap. Ya. Ling Xiao tersenyum, dan seketika, tubuh Leng Feng bergetar. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Tuan muda Ling, tolong selamatkan ibuku. Hidupku adalah milikmu di masa depan. Leng Feng berlutut di tanah dengan ekspresi memohon. Bangun dulu. Jangan berlutut tanpa alasan. Ingatlah, seorang pria memiliki emas di bawah lututnya. Kau dapat berlutut kepada langit, bumi, dan orang tuamu. Selain mereka, tidak ada orang lain yang layak untuk kau berlutut. Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengangkat tangannya. Seketika, gelombang energi ilahi mengangkat Leng Feng. Ya, Tuan muda Ling. Leng Feng menegakkan tubuhnya dan memperlihatkan jejak rasa terima kasih di matanya. Baiklah, aku akan menetralkan racun untuk nyonya Leng. Lindungi aku dan jangan ganggu aku. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Miasma dingin sangat sulit dinetralkan oleh orang lain. Bahkan jika elit alam surga terinfeksi miasma dingin, mereka tidak akan memiliki cara untuk menetralkannya. Namun, jurus rahasia pemakan surga milik Ling Xiao adalah musuh bebuyutan semua energi dan racun aneh. Tidak ada yang tidak bisa dilahap oleh jurus rahasia itu. Alasan mengapa Ling Xiao menghargai racun dingin adalah karena dimanapun racun dingin muncul, di situ pasti ada ramuan roh sembilan surga. Racun dingin di tubuhnya Leng memberi Ling Xiao harapan. Dari. Ki dari 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 menjadi. Dari dari dari. Dari telah diserap adalah. Dari. Di adalah. Adalah. Di. Setelah benih spiritual pemakan surga disempurnakan, Ling Xiao mampu mengendalikan ki sejati pemakan surga dengan lebih bebas. Ki sejati pemakan surga mengikuti meridian dan menyebar kemiasma dingin di tubuh Nyonya Leng. Tubuh Nyonya Leng berada dalam kondisi yang mengerikan. Miasma dingin telah menguasai semua meridian di tubuhnya. Hanya ki sejati asal terakhirnya yang melindungi meridian jantungnya. Dia berada dalam situasi yang genting. Begitu miasma dingin menembus meridian jantungnya, bahkan Ling Xiao tidak akan dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, Ling Xiao sangat berhati-hati. Dia tidak berani menyebabkan miasma dingin mengamuk. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk melahap miasma dingin sedikit demi sedikit. Miasma dingin adalah energi aneh yang terbentuk dari perpaduan energi bintang sembilan surga, ki dingin yin ekstrim, dan miasma dinah di bumi. Energi itu sangat mendominasi. Setelah terinfeksi, tidak ada cara untuk menetralkannya. Ki sejati pemakan surga milik Ling Xiao adalah musuh bebuyutan miasma dingin. Ki sejati pemakan surga menyebar dan membentuk pusaran emas kecil di tubuh Nyonya Leng. Jejak miasma dingin tersedot ke dalam pusaran dan dinetralkan. Setelah terkikis oleh racun dingin selama dua tahun, meridian di tubuh Nyonya Leng sangat lemah. Ling Xiao tidak berani ceroboh. Begitu saja, Ling Xiao menggunakan ki sejati pemakan surga untuk perlahan-lahan memurnikan miasma dingin dan membersihkan racun di meridian Nyonya Leng. Setelah beberapa jam, miasma dingin di meridian Nyonya Leng telah dibersihkan sepenuhnya. Ki sejati pemakan surga bagaikan hujan yang manis. Ia menyatu dengan meridian Nyonya Leng dan mulai memperbaiki kerusakan. Hanya bola terakhir dari miasma dingin yang mengelilingi meridian jantung Nyonya Leng, memancarkan aura dingin dan jahat. Ki sejati pemakan surga milik Ling Xiao bersinar dengan cahaya kemasan. Itu seperti jaring emas besar, yang diam-diam menyelimuti miasma dingin. Melahap. Ling Xiao berteriak dalam hatinya. Seketika, semua ki sejati pemakan surga meledak dan menyelimuti bola miasma dingin. Kemudian bola itu ditarik ke dalam pusaran emas untuk disempurnakan. Fiu! Setelah sekian lama, Ling Xiao menghela nafas dan membuka matanya. Ada sedikit rasa lelah di matanya. Meskipun Ling Xiao sangat bersemangat, dia harus sangat berhati-hati dalam jangka waktu yang lama. Meskipun dia berhasil menyingkirkan miasma dingin pada akhirnya, Ling Xiao masih mengeluarkan banyak energi. Itu tidak berbeda dengan pertempuran besar. Tuan Muda Ling, bagaimana? Leng Feng bertanya dengan cemas ketika dia melihat Ling Xiao membuka matanya. Setelah menunggu begitu lama, Leng Feng bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia takut hal itu akan memengaruhi perlakuan Ling Xiao terhadap ibunya. Dia juga sangat cemas dan ingin tahu hasilnya. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Leng Feng langsung merasa lega. Seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hatinya. Matanya dipenuhi rasa syukur. Tuan Muda Ling, terima kasih. Leng Feng begitu emosional sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih kembali. Jagalah ibumu baik-baik. Dia pasti akan segera bangun. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan tinggal lama. Ling Xiao menepuk bahu Leng Feng dan tersenyum. Leng Feng tertegun. Dia segera berkata, Tuan Muda Ling, Anda sudah mau pergi. Aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Tidak perlu. Kita akan punya banyak kesempatan di masa depan. Jika kau ingin mencariku, datang saja langsung ke Demon Mansion. Jika saatnya tiba, aku akan memberimu kesempatan besar. Namun, kamu tetap harus berhati-hati terhadap Jan Feng. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Ling Xiao menyela Leng Feng dan tersenyum ringan. Ya, Tuan Muda Ling. Leng Feng mengangguk. Rasa terima kasih di matanya tak terlukiskan. Ling Xiao dan guru jiaumu segera pergi. Ling Xiao awalnya berencana untuk bertanya kepada nyonya Leng di mana dia diracuni oleh miasma dingin setelah dia bangun. Dia ingin menggunakannya untuk menemukan ramuan pelarut roh sembilan surga. Namun, setelah Ling Xiao sepenuhnya menghilangkan miasma dingin di tubuh nyonya Leng, dia merasa seolah-olah dia berada di ambang terobosan. 213. Ling Xiao segera kembali ke istana Raja Iblis. Ia tidak sempat menyapa liling dan yang lainnya. Ia hanya memberitahu Master jiaumu bahwa ia akan mengasingkan diri dan memasuki ruang rahasia. Weng! Tubuh Ling Xiao bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Cahaya kemasan itu berbentuk seekor naga. Itu tampak sangat misterius. Tubuh Ling Xiao memancarkan aroma samar. Kulitnya sebening batu giyok, dan ada daraki yang mendidih di sekelilingnya. Raungan naga bisa terdengar samar-samar. Tubuh naga jiau akhirnya mencapai alam kesempurnaan agung. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit kegembiraan. Keterampilan rahasia naga leluhur sangat sulit untuk dikembangkan. Tidak hanya membutuhkan banyak sumber daya, tetapi juga membutuhkan penempaan tubuh yang cermat. Tubuh manusia bagaikan alam semesta kecil yang memantulkan alam semesta langit dan bumi. Tubuhnya sangat rumit dan presisi. Keterampilan rahasia naga leluhur adalah evolusi tubuh fisik. Oleh karena itu, setiap langkah Ling Xiao sangat solid. Meskipun darahnya telah berubah menjadi darah naga jiau dan tubuh naga jiaunya telah mencapai alam kesempurnaan agung, Ling Xiao tidak terburu-buru untuk menerobos. Dia terus melembutkan tubuhnya, memurnikan kidarahnya, dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Hari ini, tubuh fisik Ling Xiao akhirnya mencapai puncaknya. Dia juga merasakan bahwa tubuh naga jiaunya telah mencapai alam kesempurnaan agung. Tubuhnya tanpa cacat dan memancarkan aroma samar. Ini adalah tanda tubuh sage. Ini berarti Ling Xiao telah mengambil langkah tegas di jalur kultivasi fisik. Level kedua dari keterampilan rahasia naga leluhur adalah tubuh naga bumi. Setelah mengolah tubuh naga bumi, bukan hanya pertahanan fisikku akan meningkat pesat, sumber kehidupanku juga akan menjadi lebih kuat dan pemulihanku akan lebih kuat. Ini juga berarti bahwa aku akan dapat meledak dengan kekuatan yang lebih besar dalam pertempuran. Yang terpenting adalah setelah mengolah tubuh naga bumi, aku akan mampu melepaskan kekuatanku yang sebenarnya. Sekte Wan Sou pasti akan terkejut dalam waktu sebulan. Ling Xiao berpikir dalam hati. Matanya bersinar seperti lampu emas. Tubuh naga bumi membutuhkan satu juta batu roh kelas tiada taraf, berbagai ramuan spiritual, dan saripati darah paling berharga dari binatang iblis tingkat enam, kerai iblis dunia kekacauan. Ling Xiao telah mempersiapkannya. Sekarang setelah dia merasa tubuh naga jiaunya telah mencapai alam kesempurnaan agung, dia berencana untuk menerobosnya. Suara mendesing. Satu juta batu roh kelas tak tertandingi terbang keluar dari cincin panjang umur dan mendarat di sekitar Ling Xiao. Dia kemudian membentuk formasi pengumpulan roh kecil. Sejuta batu roh tingkat puncak sudah cukup bagi seorang ahli alam Jing yang telah berevolusi untuk menerobos beberapa alam. Namun bagi Ling Xiao, itu hanyalah salah satu syarat untuk mengolah tubuh naga bumi. Gemuruh. Saat spirit gathering array diaktifkan, kekosongan bergetar sedikit. Dalam sekejap, spirit ki yang tak terbatas menyembur keluar seolah-olah telah berubah menjadi kabut, mengalir deras ke tubuh Ling Xiao. Naga bumi keluar dari danau besar, menggerakkan langit dan bumi. Naga dan harimau bekerja sama, ki dan darah membumbung tinggi ke surga. Rahasia kultifasi konstitusi naga bumi muncul di hati Ling Xiao. Rune kuno yang tampaknya mengandung misteri langit dan bumi perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh Ling Xiao seperti naga emas kecil. Mengaum. Raungan naga itu mengguncang kehampaan, memancarkan aura kuno, misterius, dan mendominasi. Tubuh Ling Xiao mulai melonjak dengan cahaya kuning misterius, samar-samar memperlihatkan Rune misterius. Gemuruh. Pada saat yang sama, Ling Xiao menyemburkan api lima warna dari mulutnya. Api itu berputar perlahan di udara, dan cahayanya pekat. Api itu menyapu semua ramuan spiritual dan mengubahnya menjadi saripati paling murni dari ramuan spiritual, yang menyatu ke dalam tubuh Ling Xiao. Suara mendesing. Tubuh Ling Xiao sedikit gemetar, dan tanah di bawahnya mulai retak. Gumpalan ki langit dan bumi dipancarkan, dan mereka dilahap dan dimurnikan oleh Ling Xiao. Ibu kota itu awalnya adalah tanah pembuluh darah naga dari negara kuno kehancuran besar. Di sana terdapat banyak sekali ki bumi pembuluh darah naga, yang sangat membantu Ling Xiao dalam mengolah konstitusi naga bumi. Di belakang Ling Xiao, kidara emas memenuhi udara, mendidih seperti sungai besar. Itu mendistorsi kekosongan dan samar-samar membentuk bayangan berbentuk naga. Ketika bayangan berbentuk naga itu berangsur-angsur mengeras, ia seperti naga bumi yang telah terbangun dari saman kuno. Aura ganas memenuhi udara, menyebabkan aura Ling Xiao berubah drastis. Wuih! Esensi darah kera iblis dunia kekacauan berwarna emas mengalir dengan kilauan api. Ia melayang di depan Ling Xiao, dan langsung dilahap oleh bayangan berbentuk naga di belakangnya. Wah, wah, wah! Seolah-olah langit sedang menabuh genderang, dan tanah bergetar. Tubuh Ling Xiao tampak diselimuti api, dan dalam sekejap, cahaya kemasan itu sangat menyelaukan. Kabut yang kacau menyelimutinya, dan berubah menjadi pusaran emas besar, yang mulai melahap ke bumi dari pembuluh darah naga. Gumpalan ki langit dan bumi melonjak, dan tanah bergetar sedikit. Seiring dengan napas Ling Xiao, ki langit dan bumi naik, dan pemandangannya megah. Aura di tubuh Ling Xiao semakin kuat, dan dia mengalami transformasi. Tubuhnya bersinar, dan ada aura berbentuk naga emas mengalir dalam darahnya. Tanda aneh muncul di antara kedua alisnya, dan itu tampak seperti naga, pedang, dan mata vertikal. Itu misterius dan tak terduga. Mengaum. Pada akhirnya, aura di tubuh Ling Xiao meningkat hingga maksimum, dan raungan naga bergema sekali lagi. Seolah-olah telah berubah menjadi gelombang suara aneh, dan mengguncang tanah, menyebar ke jarak yang tak terbatas. Gemuruh. Tanah bergetar hebat, dan ki langit dan bumi mengalir deras ke arah Ling Xiao. Pada akhirnya, tampaknya telah berubah menjadi suatu zat, dan mengandung energi murni yang tak tertandingi. Ling Xiao bagaikan lubang hitam, melahap ki langit dan bumi yang tak berujung. Benih spiritual pemakan langit memurnikan ki langit dan bumi, dan akhirnya berubah menjadi energi paling murni dan menyatu ke dalam tubuhnya. Retakan. Seolah-olah semacam hambatan telah dipecahkan, dan kultifasi Ling Xiao langsung menerobos ke alam naga dan harimau level 2. Kultifasi Ling Xiao telah mencapai puncak alam naga dan harimau level 1, dan di bawah rangsangan ki langit dan bumi yang murni, dia secara alami mengalami kemajuan. Terlebih lagi, saat sejumlah besar ki langit dan bumi disempurnakan oleh Ling Xiao, kultifasinya juga mulai meningkat pesat. Alam naga harimau tingkat awal 2, alam naga harimau tingkat menengah 2, alam naga harimau tingkat lanjut 2, alam naga harimau tingkat puncak 2. Alam naga harimau tingkat 3. Kultifasi Ling Xiao meningkat semakin cepat. Seluruh pribadinya tampak telah memasuki kondisi pencerahan, dan dia melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Itu adalah misteri dalam misteri. Kerajaan kuno tandus besar telah ada selama puluhan ribu tahun, dan sebagai nadi naga kerajaan kuno tandus besar, ibu kotanya telah mengumpulkan ki langit dan bumi yang tak terbatas selama puluhan ribu tahun. Ki langit dan bumi ini terkait dengan takdir ilusi kerajaan kuno tandus besar, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan semacam energi asal. Namun, energi semacam ini sangat sulit diserap dan dimurnikan, dan orang biasa tidak akan berani memurnikannya. Bagaimanapun, fena naga adalah sumber kehidupan kerajaan kuno tandus besar, jadi siapa yang berani menyentuhnya? Ledakan. Setelah beberapa jam, ketika kultifasi Ling Xiao menembus alam naga dan harimau tingkat 4, dia tiba-tiba mendengar raungan naga yang ganas datang dari kedalaman bumi. Mengaum. Raungan naga itu tidak jelas dan misterius, namun membuat orang merasa seakan-akan jatuh ke dalam jurang es, seakan-akan sedang ditatap oleh binatang buas kuno, dan rambut mereka berdiri tegak. Apakah ini nadi naga kerajaan kuno tandus besar? Mata Ling Xiao berbinar, dan dia merasakan aura spiritual dari raungan naga itu. Dia tidak menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, nadi naga kerajaan kuno tandus besar benar-benar melahirkan aura spiritual. Kalau diberi cukup waktu, bukankah nadi naga ini akan menunggangi angin dan berubah wujud menjadi seekor naga lalu terbang di atas sembilan langit? 214. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit rasa dingin. Pembuluh darah naga dari delapan negara kuno besar di delapan daerah terpencil ditinggalkan oleh Ling Xiao dan Sekte Changsen. Beraninya pembuluh darah naga ini menyerang Ling Xiao. Pasti lelah hidup. Tepat saat Ling Xiao hendak menggunakan kemampuannya, ruang di antara kedua alisnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Cahaya hitam aneh terbang keluar dari tanda misterius itu dan langsung menyatu dengan bumi. Mengaum. Bumi bergetar, dan nadi naga bergetar. Kali ini, raungan naga itu tampaknya mengandung gelombang ketakutan. Itu benar-benar tenang dalam sekejap, tidak lagi peduli apakah Ling Xiao melahap suan huang erki. Tidak ada gerakan sama sekali. Tanda misterius di antara kedua alis Ling Xiao meredup dan perlahan menghilang. Ini. Hati Ling Xiao bergetar. Dia merasakan aura yang berubah-ubah, kuno, misterius, dan mulia dari tanda misterius di antara kedua alisnya. Seolah-olah itu adalah naga sungguhan dalam legenda. Itu benar-benar telah memaksa urat naga untuk mundur. Pada saat yang sama, dalam keadaan halus ini, Ling Xiao merasa seolah-olah ada jejak cahaya hitam yang mengalir dalam darahnya. Meskipun sangat lemah, cahaya itu memang ada di sana. Cahaya itu seperti belenggu yang mengunci kidan darah di tubuhnya dengan erat dan mengunci kekuatan misterius. Kekuatan darah. Dan itu disegel. Darah ini sangat mirip dengan darah klan naga yang legendaris. Siapa ibuku? Hati Ling Xiao dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Sebelumnya, Ling Xiao mengira bahwa hal itu terjadi karena dia telah mengolah ilmu rahasia naga leluhur sehingga dia dapat memancarkan kekuatan naga dan menakuti binatang-binatang iblis di pegunungan binatang menakutkan. Namun, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam garis keturunannya. Bahkan nadi naga bumi pun telah ditakuti olehnya. Ledakan. Pada saat ini, ruang rahasia itu dipenuhi dengan kilangit dan bumi yang tak berujung, bagaikan kabut yang mengalir ke tubuh Ling Xiao. Ling Xiao bermandikan cahaya kemasan. Tubuhnya sebening batu giyok dan memancarkan aroma samar. Bayangan berbentuk naga di belakangnya tampaknya benar-benar terbangun dari ruang dan waktu yang tak berujung. Bayangan itu hidup dan tampak nyata, dan auranya tak terduga. Retakan. Dalam tubuh Ling Xiao, seolah-olah ada belenggu misterius yang telah dibuka. Darahnya mulai mendidih, dan tetesan darah kemasan samar berkelebat. Pada akhirnya, mereka berkumpul dengan gila-gilaan menuju jantungnya dan mulai memancarkan sinar cahaya yang tak berujung. Di dalam hati Ling Xiao, tampak ada setetes darah emas berbentuk naga. Pada saat itu, kekosongan bergetar, dan aura kuno dan misterius terpancar dari tubuh Ling Xiao. Itu tak terduga. Pada saat yang sama, seluruh ibu kota kerajaan tampak waspada. Baru saja, seluruh ibu kota kerajaan bergetar. Guntur meledak di udara, dan raungan naga yang marah terdengar dari kedalaman bumi. Di kedalaman istana, di ruang rahasia yang dikelilingi oleh amukan api. Seorang pria parubaya berjubah tau hitam dan putih membuka matanya. Matanya yang cerah dan bijaksana dipenuhi dengan keheranan. Murka urat nadi naga, siapakah yang berani memprovokasi urat naga? Ibu kota kerajaan menjadi semakin gelisah. Tampaknya ada kilatan petir di antara hidung dan mulut pria parubaya itu. Saat ia menarik dan mengembuskan napas, bumi bergetar, membuatnya tampak sangat misterius. Saya harus menerobos secepatnya. Kali ini, King King telah memperoleh rumput kebangkitan. Semuanya sudah siap. Aku hanya perlu menerobos kerana ahli alkimia tertinggi dan menyempurnakan pil kebangkitan. Mata lelaki parubaya itu bersinar dengan kilatan cahaya. Namun dia perlahan menutupnya kembali. Di penginapan Sekte Wanshou. Aura urat naga, fena naga di ibu kota kerajaan dilindungi oleh batasan yang kuat. Bahkan Sekte Wanshou tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang membuat fena naga khawatir? He King membuka matanya, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Di pavilion pengobatan spiritual. Guru spiritual Chun yang berkulit kemerahan dan berambut putih. Matanya tua dan bijaksana, dan ia memancarkan aura dunia lain. Pada saat ini, ada kilatan petir di antara hidung dan mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi misterius. Jika Ling Xiao ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa kekuatan mental spiritual Master Chun yang seluas lautan. Itu tak tertandingi. Nadi naga bergerak, dan dunia menjadi kacau. Tanah ini akan kembali gelisah. Suara tua itu bergema, disertai desahan. Kemudian, perlahan-lahan menjadi tenang. Sementara urat nadi naga mengamuk dan bumi berguncang, Ling Xiao tidak tahu bahwa banyak orang kuat di ibu kota kerajaan terbangun karena terkejut. Bagaimanapun, urat nadi naga di ibu kota kerajaan terlalu berharga. Tidak hanya melibatkan nasib negara kuno kehancuran besar, tetapi juga merupakan tempat harta karun alami. Itu mengumpulkan esensi surga dan bumi, dan para ahli di ibu kota kerajaan jauh melampaui mereka di tempat lain. Begitu sesuatu terjadi pada nadi naga, gunung-gunung dan sungai-sungai akan hancur, dan alam semesta akan berguncang. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Oleh karena itu, banyak orang menjadi gelisah. Bahkan ada seniman bela diri yang kuat yang mulai menyelidiki tanah itu, ingin tahu apa yang terjadi pada urat nadi naga. Namun, Ling Xiao, sang penggagas semua ini, tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ia tenggelam dalam kultifasinya dan melupakan segalanya. Gemuruh. Petir emas menyambar di sekitar Ling Xiao, dan kekacauan memenuhi udara. Ada seekor naga emas samar yang mengguncang langit dan bumi, dan memancarkan aura yang sama dengan Ling Xiao. Mengaum. Pada akhirnya, suara omen naga yang jelas bergema. Ribuan sinar cahaya keberuntungan memenuhi udara, dan cahaya ilahi muncul. Hantu naga emas langsung menyatu ke dalam tubuh Ling Xiao. Organ dalam, otot, tulang, kulit, dan bahkan meridian serta titik akupuntur Ling Xiao mulai memancarkan sinar cahaya. Mereka dipelihara oleh kilangit dan bumi yang kuat, dan menjadi sangat kuat dan kokoh. Suara mendesing. Ling Xiao membuka matanya, dan dua sinar cahaya kemasan melesat keluar. Mereka seperti dua naga, dan ada ledakan kecil di kehampaan. Tubuh naga bumi akhirnya berhasil. Ling Xiao berdiri, dan dia merasakan ki dan darah yang tak terbatas di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Dia merasa bahwa dia bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Apakah ini kekuatan tubuh naga bumi? Jika si Tian mendarat di hadapanku sekarang, aku bahkan tidak perlu menggunakan jurus pukulan langit empat divisi. Aku akan mampu menghancurkannya hanya dengan kekuatan tubuh fisikku. Mata Ling Xiao bersinar terang, dan rasa percaya diri yang kuat menyebar. Tubuh naga bumi lebih kuat daripada tubuh naga air dalam dua aspek. Satu adalah pertahanannya, dan yang lainnya adalah pemulihannya. Sebelumnya, ketika tubuh naga air Ling Xiao sudah lengkap, kekuatan fisiknya sangat kuat. Namun, yang tersisa hanya kulit, otot, dan tulangnya. Organ dalamnya sangat lemah. Jika ia bertemu dengan seorang ahli, organ dalamnya akan mudah terluka. Namun, tubuh naga bumi tidak hanya memperkuat kulit, otot, dan tulang Ling Xiao, tetapi juga menyehatkan organ-organ dalamnya. Itu membuatnya sekuat berlian, dan seluruh tubuhnya seperti batu emas. Pertahanannya sangat mengerikan. Mengenai pemulihan, dengan kekuatan hidup Ling Xiao yang kuat, asalkan anggota tubuhnya tidak terpotong, kepalanya tidak terpotong, atau jantungnya hancur, dia akan dapat cepat pulih dari cedera biasa apapun. Dia mengeluarkan pedang pendek, mengisinya dengan siantian gangki, dan dengan susah payah memotong kulit di lengannya. Pada akhirnya, seberkas cahaya kemasan menyala, dan lukanya langsung sembuh. Pemulihan gila semacam ini juga sangat meningkatkan kekuatan tempur Ling Xiao. Tubuh naga bumi, alam naga harimau level 4. Meskipun kekuatan tempurku saat ini masih belum sebanding dengan ahli alam surgawi, tidak ada seorang pun di alam Grandmaster yang dapat mengancamku. Ling Xiao berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia telah memperoleh esensi ilahi matahari dan esensi ilahi matahari dari pelelangan. Selama dia dapat menggabungkan yin dan yang dan memurnikan benih spiritual yin yang, keterampilan rahasia melahap surga milik Ling Xiao pasti akan dapat menembus ke tingkat kedua. Pada saat itu, dia bahkan mungkin dapat melawan ahli alam surgawi. Namun, untuk memurnikan benih spiritual yin yang, aku harus menemukan tempat di mana yin dan yang bertemu, tempat di mana naga dan harimau hidup berdampingan. Tidak ada cara untuk menerobos di ibu kota. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke gunung binatang buas yang menakutkan. Satu bulan lagi, Sekte Wanshou, saya yakin kalian akan mendapatkan kejutan besar. 215 Ling Xiao membuka ruang rahasia dan mendapati Li Ling, Liu Xiong Fei, dan Meng Ao berdiri di luar, tampak cemas dan khawatir. Melihat Ling Xiao keluar, Li Ling segera melangkah maju dan bertanya, Nak, kamu baik-baik saja. Ketika kamu sedang berkultivasi dalam pengasingan, bumi bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Seluruh ibu kota terguncang. Konon, ada seseorang yang mengganggu nadinaga dan membuatnya marah. Anak suci, mungkinkah kamu yang menyebabkan ini? Li Ling, Liu Xiong Fei, dan Meng Ao semuanya terkejut. Pemandangan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang seperti gempa bumi begitu mengerikan. Diiringi dengan raungan naga yang marah, menyebabkan semua orang di ibu kota kekaisaran gemetar ketakutan. Li Ling awalnya melindungi Ling Xiao, dan getaran dari ruang rahasia itu sangat kuat. Oleh karena itu, dia menduga bahwa itu mungkin disebabkan oleh Ling Xiao. Saya baik-baik saja, tidak ada yang terjadi di ibu kota kekaisaran, kan? Ling Xiao tersenyum dan berkata tanpa komitmen. Ibu kota kekaisaran hanya terguncang, dan nadinaga sangat marah. Tampaknya seseorang mencuriki bumi dari nadinaga. Banyak orang menebak siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata liling berbinar saat dia berbicara perlahan. Pada saat yang sama, hatinya juga kacau. Melihat Ling Xiao, dia tahu bahwa kerusuhan di pembuluh darah naga mungkin ada hubungannya dengan Ling Xiao. Pembuluh darah naga di ibu kota telah dipelihara selama 10.000 tahun dan dilindungi oleh Matrix Agung. Bahkan para pembudidaya Nobel Plain tidak dapat berbuat apa-apa. Selama bertahun-tahun, ada orang-orang yang ingin mengambil pembuluh darah naga, tetapi sayangnya, mereka semua gagal. Ling Xiao hanya berada di alam naga dan harimau, tetapi dia mampu mencuri kibumi dari nadinaga. Metode ini sungguh mengejutkan. Paman Meng, Paman Liu, apakah kalian sudah pulih dari luka-luka kalian? Ling Xiao menatap Meng Ao dan Liu Xiongfei dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Liu Xiongfei dan Meng Ao telah meminum ramuan penyembuh yang ditinggalkan Ling Xiao. Selain itu, Ling Xiao dan Li Ling telah menyembuhkan mereka. Meskipun mereka tampak sedikit lemah, kulit mereka jauh lebih baik. Tidak akan lama sebelum mereka pulih sepenuhnya. Cedera ini tidak berarti apa-apa. Meng Ao menepuk dadanya dan tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, saya tidak menyangka Anda telah tumbuh sejauh ini dalam 3 tahun. Jika yang mulia tahu, dia akan sangat senang. Wajah Meng Ao menampakkan sedikit emosi. Sebelumnya, ketika Ling Xiao muncul di kompetisi akhir tahun keluarga Ling, Meng Ao dan Liu Xiongfei keduanya berkeringat dingin, takut Ling Xiao akan mengalami kecelakaan. Namun, Ling Xiao telah mengejutkan mereka berkali-kali. Dia tidak hanya berhasil menekan Ling Tianqi, tetapi juga mengalahkan Si Tianluo dalam sebuah pertempuran. Dengan kultifasi tingkat naga dan harimau, ia mampu mengalahkan Si Tianluo, yang lebih dari selusin tingkat di atasnya. Bakat semacam ini sungguh menakjubkan, dan bahkan Meng Ao sangat terkejut. Yang paling hina adalah Sekte Wanshou, mereka terlalu sombong dan arogan. Tuan Muda, meskipun guru spiritual yang murni campur tangan pada saat itu dan menghentikan hacking, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka mungkin akan mengirim putra naga dan putra Phoenix yang legendaris untuk duel hidup dan mati sebulan kemudian. Itu akan merepotkan. Mata Liu Xiongfei menampakkan sedikit kekhawatiran. Anak naga dan anak Phoenix. Kilatan melintas di mata Ling Xiao. Itu benar. Di Sekte Wanshou, ada tujuh murid sejati yang terkuat dan paling berbakat. Mereka disebut Tujuh Wanshou. Sebenarnya, Si Tianluo adalah yang terlemah dari Tujuh Wanshou. Dia dipromosikan menjadi Tujuh Wanshou karena dia memiliki garis keturunan ular surgawi. Namun, kenam orang sebelumnya semuanya jauh lebih kuat darinya. Terutama putra naga dan putra Phoenix. Dikatakan bahwa mereka sudah menjadi elit tingkat surga dan telah mengembangkan seni bela diri tingkat surga dari Sekte Wanshou. Mereka sangat kuat, Liu Xiongfei menjelaskan. Putra naga dan putra Phoenix mungkin tidak akan bertarung. Keduanya adalah anggota inti Sekte Wanshou. Konon, persaingan untuk posisi tuan muda akhir-akhir ini sangat ketat, jadi mereka mungkin tidak punya waktu untuk datang ke kerajaan kuno tandus besar. Terlebih lagi, He King berkata bahwa dia akan mengirim pengikut di bawah tingkat surga untuk bertarung dengan orang suci. Jika putra naga dan putra Phoenix bertarung, terlepas dari menang atau kalah, Sekte Wanshou akan kehilangan muka. Lagi pula, tidak akan terlihat baik jika seorang elit tingkat surga menindas seorang seniman bela diri tingkat naga dan harimau. Oleh karena itu, kemungkinan besar Sekte Wanshou akan mengirim murid ketiga atau keempat dari tujuh Wanshou untuk bertarung. Li Ling tiba-tiba berbicara dan menganalisis. Meng Ao dan Liu Xiongfei tercengang dan mengangguk. Mereka merasa perkataan Li Ling masuk akal. Namun, Konon Raja Harimau dan Kura-Kura Roh, yang menduduki peringkat ketiga di antara tujuh ribu murid binatang, keduanya telah mencapai puncak alam master tingkat ke-sembilan dan telah mengembangkan seni bela diri tingkat surga. Kekuatan tempur mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ular penurun langit. Meng Ao dan Liu Xiongfei masih khawatir. Bagaimanapun, Sekte Wanshou adalah tanah suci seni bela diri di daerah Delapan Desolate. Mereka adalah penguasa dunia dan memiliki banyak elit di sekte tersebut. Mereka telah terkenal selama ratusan tahun dan membuat orang merasakan tekanan yang tak terlihat. Jangan khawatir. Ling Xiao tersenyum tipis dan memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Ia berkata, Karena aku berani menetapkan tanggal duel maut dalam sebulan, tentu saja aku memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Setelah sebulan, tidak peduli siapa yang dikirim Sekte Wanshou, mereka pasti akan mati. Entah mengapa, setelah mendengar kata-kata Ling Xiao, Li Ling, Meng Ao, dan Liu Xiongfei merasakan rasa percaya diri yang tak dapat dijelaskan. Yang mulia, ada seseorang bernama Leng Feng di luar rumah yang ingin bertemu dengan Anda. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Ling berjalan mendekat dan menatap Ling Xiao dengan hormat. Di keluarga Ling, Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi telah dibunuh oleh orang-orang dari dunia bawah. Anggota keluarga lainnya telah dipilih dengan cermat oleh Master Jiao Mu dan Li Ling. Kekuatan mental guru Jiao Mu kuat dan dia telah mengolah keterampilan spiritual rahasia yang diberikan Ling Xiao kepadanya. Hati pedang liling adalah yang terbaik dalam melihat niat jahat orang. Oleh karena itu, di antara anggota keluarga Ling, mereka yang memiliki niat jahat semuanya disingkirkan dan diusir dari rumah iblis. Adapun anggota keluarga Ling yang lain, mereka semua menghormati dan takut pada Ling Xiao. Mereka semua melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati dan tidak berani melakukan kesalahan sekecil apapun. Jika bukan karena Ling Zen, Ling Xiao tidak akan menginginkan satupun anggota keluarga Ling. Namun, di antara anak-anak keluarga Ling, Ling Xiao telah menemukan beberapa bibit yang bagus dan bersiap untuk merawatnya dan mengirimnya ke sekte panjang umur. Baiklah, aku mengerti. Pergi dan undang dia masuk. Ling Xiao sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Leng Feng akan datang secepat itu. Di aula utama rumah besar itu, Ling Xiao melihat Leng Feng, yang berpakaian hitam, dan seorang wanita parubaya berpakaian biasa. Dia tampak tenang dan lembut, tetapi dia sedikit lemah. Dia adalah Nyonya Leng, yang pernah dirawat Ling Xiao sebelumnya. Ibu, dia adalah Raja Iblis, Ling Xiao. Melihat Ling Xiao muncul, mata Leng Feng berbinar saat dia berkata kepada Nyonya Leng. Raja Iblis, sebenarnya masih sangat muda. Mata Nyonya Leng menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Ling Xiao masih sangat muda. Salam, Yang Mulia. Yang Mulia menyelamatkan Leng Feng dan menyembuhkan racunku. Bahkan jika keluarga Leng mengorbankan nyawa kami, kami tidak akan mampu membalas kebaikan Yang Mulia. 216. Kalian berdua, silakan berdiri. Ling Xiao tersenyum dan mengangkat tangannya. Seketika, sebuah kekuatan besar mengangkat Nyonya Leng dan Leng Feng, mencegah mereka berlutut lebih jauh. Mata Nyonya Leng menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Ling Xiao baru berusia 15 atau 16 tahun dan kultivasinya hanya di alam naga dan harimau LF4. Namun, dia mampu mengangkatnya dan Leng Feng, yang keduanya adalah Grandmaster, dari jarak sejauh itu. Ini sungguh mengejutkan. Nyonya Leng, racun dalam tubuh Anda sudah dinetralkan. Anda hanya perlu beristirahat sebentar dan Anda akan pulih sepenuhnya. Selamat, kata Ling Xiao sambil tersenyum. Ia memberi isyarat agar mereka berdua duduk dan memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh. Semua berkat Yang Mulia saya masih hidup. Hari ini aku ingin meminta sesuatu kepadamu dan aku harap Yang Mulia akan menyetujuinya. Nyonya Leng tampak memohon. Oh, ada apa? Nyonya Leng. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Nyonya Leng melirik Leng Feng dan berkata, Feng, R, berlututlah. Leng Feng segera bangkit dan berlutut di depan Ling Xiao. Yang Mulia, Leng Feng diselamatkan oleh Yang Mulia, dan Ibu Leng Feng juga diselamatkan oleh Yang Mulia. Leng Feng tidak akan mampu membalas kebaikan Yang Mulia, bahkan jika saya bekerja seperti lembu atau kuda. Saya hanya berharap Yang Mulia mengizinkan Leng Feng untuk mengikuti Yang Mulia. Leng Feng berkata dengan serius sambil menatap Ling Xiao. Yang Mulia, Feng R memang berbakat. Jika Yang Mulia bisa mendidiknya, itu akan menjadi berkah baginya. Dia pasti akan setia kepada Yang Mulia dan tidak akan ragu untuk mati demi Yang Mulia. Kami tidak mampu membalas kebaikan Yang Mulia kepada keluarga Leng. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalas kebaikan Yang Mulia. Kami berharap Yang Mulia tidak akan menolak permintaan kami. Nyonya Leng berkata dengan tulus. Ling Xiao mengetukkan jarinya di atas meja, matanya tampak bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menatap lurus ke arah Leng Feng seolah ingin melihat isi hatinya. Leng Feng tampak tenang. Meskipun dia memiliki temperamen yang dingin, ketulusan di matanya tampaknya tidak palsu. Leng Feng, jalan yang kutempu bukanlah jalan menuju kekayaan atau kekuasaan, tetapi jalan menuju puncak jalan bela diri, yang ditakdirkan akan dipenuhi dengan gunung-gunung mayat dan lautan darah, penuh dengan bahaya. Dengan bakatmu, jika kau tetap tinggal di kerajaan kuno kehancuran besar, bukan tidak mungkin kau akan dianugerahi gelar Adipati di masa depan. Namun, jika kau mengikutiku, akan ada banyak bahaya, bahkan bisa mengancam nyawa. Jika begitu, apakah kau masih bersedia mengikutiku? Ling Xiao berdiri, dan aura tebal dan agung terpancar dari tubuhnya. Di matanya, ada jejak perubahan yang tidak sesuai dengan usianya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan ada aura mendominasi dan agung yang tak terlukiskan yang menekan Leng Feng. Meskipun kata-kata Ling Xiao acu tak acu, kata-kata itu mengandung kekuatan yang mempertanyakan hati seseorang, menyebabkan Leng Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah dia sedang menghadapi seorang seniman bela diri tertinggi yang dapat menyapu dunia. Leng Feng sama sekali tidak ragu. Matanya berbinar saat dia berkata dengan tegas, Yang mulia, aku punya dua keinginan besar dalam hidup ini. Yang pertama adalah melenyapkan keluarga Chen dan membalaskan dendam ayahku. Yang kedua adalah melangkah ke puncak jalan bela diri dan mengejar rahasia langit dan bumi. Mengenai apa yang disebut bahaya, aku sama sekali tidak peduli. Saya bersedia mengikuti Yang mulia dan melangkah ke puncak jalur bela diri untuk melihatnya. Hati Leng Feng sangat teguh, dan pada saat yang sama, dia merasakan kegembiraan yang sudah lama tidak dia rasakan. Kata-kata Ling Xiao bergema di benaknya, dan pada saat ini, tatapannya ke arah Ling Xiao tidak hanya dipenuhi dengan rasa terima kasih, tetapi juga rasa hormat. Bagus, sangat bagus. Hahaha, aku tidak salah menilaimu. Leng Feng, bangunlah. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelayan pedangku. Jangan panggil aku yang mulia, panggil aku Tuan Muda. Ling Xiao dengan sungguh-sungguh membantu Leng Feng berdiri. Matanya penuh kekaguman, dan dia tertawa terbahak-bahak. Ya, Tuan Muda. Leng Feng menjawab dengan serius. Ketika dia berbicara tadi, dia tidak hanya menggunakan seluruh kekuatan mentalnya, tetapi dia juga menggunakan keterampilan spiritual rahasia untuk menginterogasi jiwa seseorang. Dia ingin melihat apakah hati Leng Feng dari jalur bela diri benar-benar teguh. Kalau saja Leng Feng ragu-ragu sejenak saat menjawab tadi, dia pasti sudah disingkirkan oleh Ling Xiao. Hasilnya membuatnya merasa sangat puas. Hati Leng Feng di jalan bela diri sangat kuat, dan dia tidak menyianyiakan bakatnya yang mengejutkan. Terlebih lagi, Nyonya Leng juga sangat pintar. Dia tahu bahwa Ling Xiao telah menyelamatkan Leng Feng dan berusaha keras untuk menyembuhkannya karena dia menyukai Leng Feng. Oleh karena itu, ketika Nyonya Leng bangun, dia segera datang ke kediaman Raja Iblis. Leng Feng, tahukah kamu mengapa aku sangat menghargaimu? Ling Xiao tersenyum tipis, dan nadanya juga menjadi santai. Leng Feng tidak tahu. Leng Feng menggelengkan kepalanya, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia tidak bodoh dan tentu saja tahu bahwa Ling Xiao menyelamatkannya karena dia menghargainya. Namun, meskipun posturnya tidak buruk, itu masih jauh dari Ling Xiao. Ling Xiao adalah Iblis yang tak tertandingi yang mampu menekan si Tian Luo saat ia berada di alam naga dan harimau. Bakat Leng Feng tidak ada apa-apanya di hadapannya. Apa yang dilihat Ling Xiao dalam dirinya? Bahkan Nyonya Leng pun menunjukkan ekspresi penasaran. Karena kamu adalah prajurit garis darah. Ling Xiao tersenyum dan berkata, Prajurit garis darah. Mendengar empat kata ini, Leng Feng dan Nyonya Leng gemetar, dan jejak ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Ketika seorang seniman bela diri mengolah jalur bela diri, bakat mereka dapat dikategorikan sebagai sampah, normal, jenius, jenius, iblis, raja, paragon muda, dan dewa lahir. Akan tetapi, kebanyakan orang hanya memiliki bakat biasa. Mereka yang memiliki bakat tinggi dapat disebut sebagai jenius dan jenius. Misalnya, lima tuan muda ibu kota dapat disebut sebagai jenius. Terlepas dari apakah itu pemahaman atau kecepatan kultifasi mereka, mereka jauh lebih unggul daripada rekan-rekan mereka. Adapun Blutlin Warriors, mereka diwariskan dari zaman kuno. Mereka diwariskan dari manusia yang kuat, atau diwariskan dari binatang buas legendaris. Garis keturunan mereka mengandung jejak kekuatan warisan, dan bakat mereka menantang surga. Para Blutlin Warrior tidak hanya berkultifasi dengan kecepatan yang luar biasa cepat, tetapi mereka juga memiliki semacam kemampuan khusus yang memungkinkan mereka meledak dengan kekuatan tempur yang jauh melampaui rekan-rekan mereka. Bakat para Blutlin Warrior setidaknya berada pada level iblis. Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Tuan Muda, saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang garis keturunan saya. Leng Feng bertanya dengan bingung. Itu karena garis keturunanmu belum terbangun. Garis keturunanmu sangat kuat. Itu adalah garis keturunan Pedang Surgawi yang legendaris. Di zaman kuno, ada seorang kaisar pedang yang memiliki garis keturunan Pedang Surgawi. Dia menciptakan sepuluh tebasan pemusnahan, dan dia pernah melawan segala rintangan dan membunuh Paragon sebagai seorang raja. Dia mengejutkan dunia. Ling Xiao tersenyum, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Garis keturunan Pedang Surgawi lahir untuk pedang. Ia memiliki persepsi bawaan terhadap Dao Pedang, dan itu sangat menakutkan. Misalnya, meskipun Leng Feng belum membangkitkan garis darah Pedang Surgawi, ia telah berhasil menciptakan jurus Pedang ke-9 dari Seni Pedang Asura, Seni Beladiri Tingkat Suan yang tiada taraf. Ia telah meningkatkan Seni Pedang tersebut menjadi Seni Beladiri Tingkat di tingkat rendah, yang memungkinkannya mengalahkan Chen Feng Dao. Begitu garis darah Pedang Surgawi Leng Feng terbangun sepenuhnya, dia pasti bisa meletus dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Ambil contoh Li Ling. Setelah garis darah Pedang Surgawinya bangkit, hal itu memungkinkannya untuk menerobos ke alam manusia langit dan mencapai alam terang hati. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan Pedang Surgawi dan garis keturunan Pedang Surgawi adalah perolehan terbesar Ling Xiao di ibu kota. Begitu Li Ling dan Leng Feng tumbuh dewasa, mereka bahkan akan memiliki bakat tak tertandingi untuk menjadi Paragon. 217. Garis Keturunan Pedang Surgawi Nyonya Leng terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Ling Xiao menghargai Leng Feng, dia tidak menyangka Leng Feng memiliki garis keturunan yang begitu kuat. Tuan Muda, apakah ada cara untuk membangkitkan garis darah Pedang Surgawi di tubuhku? Mata Leng Feng juga menampakkan jejak antisipasi. Tentu saja. Ling Xiao tersenyum dan berkata, Karena kamu mengikutiku, aku secara alami akan membuka belenggu garis keturunan untukmu. Aku juga menantikan kebangkitan lengkap garis keturunan Pedang Surgawi milikmu. Garis Keturunan Pedang Surgawi di tubuh Leng Feng sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kalau tidak, Ling Xiao tidak akan bisa mendeteksi aura garis keturunan Pedang Surgawi di tubuh Leng Feng melalui pertarungan antara Leng Feng dan Chen Feng Dao. Namun, tidak mudah untuk membangkitkan sepenuhnya garis darah Pedang Surgawi. Untungnya, Ling Xiao tahu metode untuk membangkitkan garis darah Pedang Surgawi. Leng Feng, apakah kamu tahu apa itu Dao Pedang? Ling Xiao menatap Leng Feng dan tersenyum tipis. Dao Pedang Leng Feng sedikit tertegun dan berkata, Tuan muda, meskipun saya berlatih ilmu pedang, saya merasa bahwa saya hanya berada di tingkat pemula ilmu pedang. Saya masih sangat jauh dari Dao Pedang. Saya tahu bahwa pedang saya adalah pedang pembantaian. Begitu pedang itu terhunus, ia akan maju tanpa penyesalan. Ia pasti akan kembali dengan darah. Leng Feng, meskipun kamu tidak sepenuhnya benar, kamu benar tentang satu hal. Ling Xiao tersenyum tipis dan kilatan tajam muncul di matanya. Aura di sekelilingnya menjadi sangat tajam dalam sekejap. Itu seperti pisau yang terhunus, tajam dan penuh dengan niat membunuh. Dao Pedang adalah Dao Pembantaian, pengguna pisau hidup untuk membunuh. Saat Anda dapat menggunakan pisau di tangan Anda dan memahami arti sebenarnya dari pembantaian, Anda akan melangkah ke Dao of Blood. Saat Anda dapat sepenuhnya melepaskan pisau di hati Anda, Anda akan dapat mencapai kesuksesan besar dalam Dao of Blood. Ingat apa yang aku katakan. Ling Xiao berkata perlahan dan ada fluktuasi aneh dalam suaranya. Ling Xiao adalah dewa pemakan langit di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao Pedang, dia mampu memahami segalanya. Pandangannya tentang Dao Pedang langsung ke intinya. Yang disebut Dao Pedang adalah Dao Pembantaian. Ling Xiao mengajarkan filosofi tertentu kepada Leng Feng. Teknik pedang mudah diperoleh, tetapi ilmu pedang sulit diperoleh. Dia mengajari Leng Feng agar dia dapat menanam benih ilmu pedang di hati Leng Feng. Suatu hari, ketika Leng Feng benar-benar memahami arti sebenarnya dari ilmu pedang, dia akan dapat melepaskan kekuatan sejati dari garis keturunan Pedang Surgawi. Sabar Dao, Dao Pembantaian. Tuan Muda, saya akan mengingat ini. Mata Leng Feng menampakkan sedikit tanda pengertian, namun dia tetap menjawab dengan serius. Baiklah, mulai sekarang, kamu dan Nyonya Leng bisa tinggal di rumah Raja Iblis. Karena kamu telah mengalahkan Chen Feng Dao kali ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengirim orang untuk mencari masalah denganmu karena putus asa. Aku ingin melihat apakah dia berani membuat masalah di rumahku. Ling Xiao tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Muda. Mata Leng Feng menampakkan sedikit rasa terima kasih, tetapi wajahnya juga menampakkan ekspresi ragu-ragu. Apakah kamu khawatir tentang anak-anak yatim? Mata Ling Xiao berkedip saat dia melihat ekspresi Leng Feng. Dia tahu apa yang dipikirkan Leng Feng. Dia tersenyum dan berkata, bahwa mereka ke rumah besar juga. Anak-anak kecil itu adalah batu giyok yang belum dipoles. Latihlah mereka dengan baik di masa depan dan jangan memperlakukan mereka dengan buruk. Terima kasih, Tuan Muda. Baik Nyonya Leng maupun Leng Feng merasa terkejut dan senang. Akhirnya, Ling Xiao memerintahkan pengurus rumah tangga untuk membawa Nyonya Leng dan Leng Feng ke halaman samping rumah besar sementara dia bersiap untuk memurnikan ramuan yang dapat membangkitkan garis keturunan pedang surgawi Leng Feng. Ramuan Pembantaian Ramuan Pembantaian adalah ramuan harta karun kelas menengah. Ramuan ini disempurnakan menggunakan energi langit dan bumi, energi gengjin, dan ki iblis langit dan bumi yang murni. Ramuan ini mengandung sedikit ki pembantaian murni yang dapat membangkitkan garis darah pedang surgawi Leng Feng. Energi langit dan bumi sudah tersedia. Esensi darah kera iblis dunia caotik belum digunakan. Aku bisa menggunakannya untuk memurnikan ramuan pembantaian. Ling Xiao memeriksa cincin panjang umurnya dan menemukan bahwa ia memiliki semua ramuan spiritual dan harta surgawi yang ia butuhkan untuk memurnikan pil pembantaian. Kalau begitu, mari kita sempurnakan ramuannya. Mata Ling Xiao berbinar saat berbicara kepada Li Ling dan yang lainnya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki ruang rahasia. Kekuatan mental Ling Xiao sekarang sangat kuat. Selain itu, ia memiliki api pemakan surga di dalam tubuhnya. Memurnikan ramuan pembantaian adalah hal yang mudah baginya. Tepat saat Ling Xiao tengah memurnikan ramuan pembantaian, raut wajah Chen Fengdao dan Chen Weishan berubah sangat jelek di kediaman jenderal. Sialan, kenapa segel pada cakram diok begitu aneh? Mata Chen Fengdao merah dan wajahnya tampak garang. Dia memegang sepotong cakram diok hitam di tangannya. Benda itu tampak seperti belati aneh yang bersinar. Ini adalah cakram diok tujuh tebasan pemusnahan yang diperolehnya di pelelangan. Namun, setelah dua keping cakram diok digabungkan menjadi satu, sebuah segel aneh muncul di atasnya. Chen Fengdao membawa kembali cakram diok. Baik dia maupun Chen Weishan tidak dapat berbuat apa-apa. Segel itu terlalu kuat. Segel itu sebenarnya mengandung jejak kekuatan mental murni yang sangat besar. Terlebih lagi, ada esensi pedang yang mendominasi, kuno, dan kuat di cakram diok. Chen Fengdao dan Chen Weishan bahkan tidak melihatnya dan dengan paksa menghancurkan segelnya. Jika tidak, ketika esensi pedang meledak, akan ada bahaya yang tidak terduga. Sepertinya tebakan kami benar. Benar-benar ada seni bela diri kelas surga di cakram diok ini. Jauh lebih unggul daripada tujuh tebasan pemusnahan. Chen Weishan berkata perlahan, matanya bersinar terang, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum pahit. Ayah, apa yang harus kami lakukan? Jika kita tidak bisa menghancurkan segelnya, kita tidak akan bisa mengolah ilmu bela diri kelas surga di sana. Chen Fengdao adalah orang yang paling gelisah. Dia tidak hanya menderita kekalahan besar di tangan Ling Xiao, tetapi dia juga dikalahkan oleh Leng Feng. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Dia ingin menghancurkan segel dan mengolah seni bela diri pamungkas di atasnya untuk membalas dendam. Segel pada cakram diok itu benar-benar membuat Chen Fengdao gila. Segel pada cakram diok adalah segel kekuatan mental yang kuat. Kita tidak akan mampu menghancurkannya dengan kekuatan kita sendiri. Aku khawatir bahkan seorang ahli alam langit pun tidak akan mampu menghancurkannya. Kita perlu menemukan seseorang dengan kekuatan mental yang kuat untuk memecahkan segel itu. Ekspresi Chen Weishan agak jelek. Jika mereka menemukan orang lain untuk membuka segel, bukankah itu berarti rahasia seni bela diri jade dis akan terungkap? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Chen Fengdao dan Chen Weishan. Di seluruh kerajaan kuno kehancuran besar, hanya guru kerajaan dan guru spiritual yang murni yang dapat membuka segel pada cakram diok. Chen Weishan berkata sambil mendesah. Keduanya adalah ahli alam langit. Selain itu, kekuatan mental mereka telah mencapai puncak Grandmaster Alkimia kelas atas. Mereka memiliki cara yang tak terduga dan mungkin dapat menghancurkan segel pada cakram diok. Guru spiritual yang murni, ini tidak akan berhasil. Orang tua itu terlalu misterius. Jika dia tahu bahwa kita memiliki seni bela diri alam langit di sini, dia mungkin akan tergoda. Adapun guru kerajaan, Ling Juechen, dia memiliki reputasi yang sangat baik di ibu kota kerajaan. Selain itu, ku dengar dia juga mengembangkan seni bela diri alam langit yang kuat. Dia seharusnya tidak menginginkan seni bela diri cakram diok kita, kan? Chen Fengdao berpikir sejenak dan langsung menolak guru spiritual Pureyang. Ketika dia menyebut Ling Juechen, dia agak ragu-ragu. Karakter guru kekaisaran dapat dipercaya. Bahkan jika dia tidak dapat memecahkan segel pada cakram diok pada akhirnya, dia pasti tidak akan mengungkapkan rahasianya. Guru kerajaan dan aku masih agak sok penting. Sepertinya kita hanya bisa menemukan guru kerajaan jika kita ingin menghancurkan segelnya. Chen Weishan agak enggan, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Menjaga gunung harta karun tanpa bisa masuk tentu saja merupakan hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, Chen Weishan juga memutuskan untuk mengambil risiko dan meminta Ling Juechen untuk membuka segel pada cakram diok. Itulah satu-satunya cara. Chen Fengdao berkata sambil menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, sosok Ling Xiao dan Leng Feng muncul di benaknya. Matanya menunjukkan niat membunuh yang sangat dingin yang berkedip dengan ketajaman yang dapat melahap seseorang. Ling Xiao, Leng Feng, tunggu saja. 218. Tidak sulit bagi Ling Xiao untuk memurnikan pil pembantaian. Ketika Ling Xiao keluar dari ruang rahasia sehari kemudian, pil pembantaian berhasil dimurnikan. Sebuah pil hitam muncul di tangan Ling Xiao. Pil itu seukuran buah lengkeng dan berkilau serta bening. Pil itu memancarkan lingkaran riak hitam. Tidak ada aroma obat yang keluar darinya. Sebaliknya, ada cahaya tajam yang melonjak di sekitarnya. Ini adalah pil pembantaian. Ling Xiao telah menghabiskan sebagian besar ramuannya dan seluruh esensi darah kera iblis dunia kekacauan. Dia juga telah mengekstrak banyak kilangit dan bumi dari tanah untuk memurnikan pil harta karun ini. Ling Xiao memanggil Leng Feng dan menyerahkan pil pembantaian kepadanya. Pil harta karun tingkat menengah, pil pembantaian. Tuan muda, menyempurnakan ini untukmu. Mata Leng Feng dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Leng Feng tentu tahu bahwa bakat bela diri Ling Xiao luar biasa. Namun, dia tidak menyangka Ling Xiao adalah seorang ahli alkimia. Untuk dapat memurnikan pil harta karun kelas menengah, Ling Xiao setidaknya adalah seorang ahli alkimia kelas menengah. Namun, apakah ada ahli alkimia muda seperti itu di negara kuno tandus besar? Bagaimanapun, alkimia berbeda dengan seni bela diri. Tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga waktu. Banyak teori alkimia yang membutuhkan banyak latihan untuk dipahami. Oleh karena itu, banyak ahli alkimia berusia setidaknya 50 atau 60 tahun. Namun, Ling Xiao baru berusia 16 tahun, bahkan jika dia mulai berlatih alkimia sejak dia masih dalam kandungan ibunya, mustahil baginya untuk menjadi ahli alkimia tingkat menengah secepat itu. Tentu saja itu disempurnakan oleh sang santo. Leng Feng, kamu baru melihat puncak gunung es dari kegilaan orang suci. Ikutilah santo dan lakukanlah dengan baik. Santo tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ling Xiao tersenyum dan menepuk bahu Leng Feng. Mungkin ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara garis keturunan pedang surgawi dan pedang surgawi. Dalam waktu singkat, Li Ling dan Leng Feng menjadi akrab satu sama lain dan memiliki hubungan yang baik. Melihat ekspresi Leng Feng yang tercengang, Li Ling teringat akan ekspresinya sendiri saat melihat Ling Xiao memurnikan pil hati pedang dan merasa bangga. Garis keturunan pedang surgawimu kini hampir terbangun. Pil pembantai ini dapat membantumu membangkitkan garis keturunan pedang surgawimu sepenuhnya. Berkultifasilah dengan baik dan jangan mengecewakanku. Ling Xiao tersenyum sambil menyerahkan pil pembantaian kepada Leng Feng. Ya, tuan muda. Leng Feng menekan keterkejutan di hatinya dan dengan sungguh-sungguh menerima pil pembantaian. Hati Leng Feng dipenuhi dengan harapan dan haus akan kekuasaan. Begitu dia membangkitkan garis darah pedang surgawi, dia akan selangkah lebih dekat untuk membalas dendam atas ayahnya. Garis keturunan skyblade bukanlah hal yang sepele. Meskipun mustahil bagimu untuk menembus ke tingkat surga dalam sekali jalan seperti Penatuali, kekuatan garis keturunan itu setidaknya akan memungkinkanmu untuk menembus beberapa alam. Pada saat itu, apa yang disebut lima tuan muda ibu kota mungkin harus diperingkat ulang. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Jika Leng Feng membangkitkan garis darah pedang surgawi, Xia Yunji, Ling Qingqing, dan yang lainnya tidak akan sebanding dengannya. Leng Feng pergi. Dia menyesuaikan kondisinya dan bersiap untuk memasuki pengasingan. Namun, Guru Jiao Mu membawakan sebuah berita kepada Ling Xiao. Apakah Ling Juechen mengadakan konvensi alkemis untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa? Sepertinya dia telah berhasil menembus alam Grandmaster Alkimia yang tak tertandingi. Mata Ling Xiao berbinar saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Pil pengembalian jiwa adalah pil harta karun yang tak tertandingi. Pil ini diperuntukkan bagi para ahli di tingkat surga sembilan untuk menerobos ke tahap mulia. Hanya seorang alkemis agung yang tak tertandingi yang memenuhi syarat untuk memurnikan pil pengembalian jiwa. Ling Xiao telah memberikan teknik pemurnian jiwa kecil kepada Ling Qing Qing. Dia tidak menyangka Ling Juechen akan menerobos ke alam alkemis agung yang tak tertandingi hanya dalam dua hari. Apakah Guru Spiritual Pure yang telah berhasil? Ling Xiao bertanya pada Tuan Jiao Mu. Guru Spiritual yang murni juga telah berhasil. Mata Master Jiao Mu berbinar karena kegembiraan. Master, Ling Juechen dan Pure yang spiritual master telah terjebak di puncak alam Alchemy Grandmaster atas selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka memperoleh teknik pemurnian jiwa kecil, mereka seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Ketika kondisinya tepat, mereka secara alami akan menerobos. Terlebih lagi, Guru Spiritual Pure yang dan Ling Juechen sama-sama berada di puncak Heaven Tier. Jika mereka berhasil memurnikan soul returning pil, mereka akan menembus ke Nobel Stage. Bagi kita, kita akan memiliki dua petarung top lagi. Kalau begitu, bahkan jika kita berhadapan dengan Sekte Wan Sou, kita akan punya kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Guru Jiao Mu memandang Ling Xiao dengan kagum. Ling Xiao hanya menggunakan teknik pemurnian jiwa kecil untuk membuat guru spiritual yang murni dan Ling Juechen berutang budi padanya. Jika mereka berhasil mencapai tahap mulia, mereka pasti akan menjadi sekutu terbaik Ling Xiao. Dalam pertarungan hidup dan mati sebulan kemudian, Ling Xiao tidak hanya berpikir untuk mengalahkan murid-murid Sekte Wan Sou. Yang lebih penting, ia harus mencegah Sekte Wan Sou bertindak karena putus asa. Jika seorang kultifator tahap mulia benar-benar muncul, tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang dapat menghentikannya. Guru, Ling Juechen dan guru spiritual Chun yang akan menjadi tuan rumah konferensi alkimia kali ini. Selain itu, ada tiga Grandmaster Alkimia tingkat menengah dan sembilan Grandmaster Alkimia tingkat rendah di ibu kota. Mereka bersiap untuk mengumpulkan kekuatan semua orang guna menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Guru Xiao Mu berkata perlahan. Mengumpulkan kekuatan semua orang. Jika pil pengembalian jiwa begitu mudah untuk disempurnakan, tidak akan ada begitu sedikit kultifator tahap mulia di daerah kedelapan kehancuran. Ling Xiao tersenyum tipis. Pil pengembalian jiwa juga merupakan formula pil kuno. Pil ini relatif umum 10 ribu tahun yang lalu, tetapi setelah 10 ribu tahun, formula pil pengembalian jiwa telah lama hilang. Kali ini, keluarga kerajaan dari Great Wilderness telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan formula pil pengembalian jiwa dari reruntuhan kuno. Mereka ingin menyempurnakan pil pengembalian jiwa yang legendaris. Jika seorang kultifator tahap surgawi tingkat 9 ingin menerobos ke tahap mulia, mereka harus memahami hukum langit dan bumi serta mengumpulkan kekuatan kehendak. Ini sudah merupakan tingkat yang melibatkan dao. Oleh karena itu, meskipun pil pengembalian jiwa adalah pil harta karun tertinggi, pil itu sudah bisa disebut pil dao. Pil itu mengandung kekuatan dao dan sangat sulit untuk disempurnakan. Oleh karena itu, Ling Xiao tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kompetisi alkemis agung tahun ini. Jika dia ingin memurnikan pil pengembalian jiwa, kemungkinan besar dia akan gagal. Guru, Ling Juechen dan guru spiritual pure yang tahu bahwa pil pengembalian jiwa sangat sulit untuk disempurnakan, jadi mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang dan bertukar pikiran untuk menemukan cara menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Terlebih lagi, Ling Juechen dan guru spiritual pure yang berharap kalian dapat berpartisipasi dalam kompetisi Grandmaster Alkimia ini. Guru Jiao Mu menatap Ling Xiao dan berkata, Mereka ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi Grandmaster Alkimia. Apakah mereka pikir aku bisa memurnikan pil pengembalian jiwa? Ling Xiao tersenyum tipis. Dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya, dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk memurnikan pil pengembalian jiwa. Terlebih lagi, Ling Juechen dan guru spiritual pure yang tidak mengetahui tentang kultifasi Ling Xiao dalam bidang alkimia. Mengapa mereka ingin Ling Xiao berpartisipasi dalam kompetisi Grandmaster Alkimia? Ini juga sesuatu yang membuatku merasa aneh. Saya tidak pernah mengungkapkan pencapaian guru dalam bidang alkimia kepada siapapun. Saya tidak tahu mengapa mereka ingin guru berpartisipasi dalam kompetisi Grandmaster Alkimia. Jika guru tidak mau pergi, saya akan menolaknya. Mata guru Jiao Mu menampakkan sedikit keraguan. Tidak perlu. Saya ingin sekali melihat kompetisi Grandmaster Alkimia ini. Terutama Ling Juechen, aku ingin melihatnya. 219. Konferensi Alkimia diadakan di Aula Master Surgawi di Kota Kekaisaran. Keesokan harinya, Ling Xiao dan guru Jiao Mu meninggalkan kediaman Raja Iblis dan memasuki Kota Kekaisaran. Kota Kekaisaran terletak di pusat Kota Kekaisaran. Kota ini menempati area yang luas dan memiliki aura yang megah. Dari sudut pandang Ling Xiao, kota ini terletak di pusat Nadinaga. Spirit Ki di sini padat dan makmur. Ada banyak istana di Kota Kekaisaran. Istana-istana itu sederhana dan bermartabat, penuh dengan aura kuno dan perubahan. Kota Kekaisaran, seperti Kerajaan Kuno Kehancuran Besar, telah ada selama puluhan ribu tahun dan telah menyaksikan perubahan waktu. Kerajaan Kuno Kehancuran Besar masih ada, tetapi sekte umur panjang yang memandang rendah dunia dan mendominasi dunia telah lama kehilangan kejayaannya. Mata Ling Xiao menampakkan jejak emosi saat dia berjalan memasuki Kota Kekaisaran bersama Guru Jiao Mu. Setelah melewati beberapa lorong panjang dan berbelok di beberapa sudut, Ling Xiao melihat sebuah istana abu-abu sederhana. Ada tiga kata kuno di sana, Aula Master Surgawi. Di luar Aula Master Surgawi terdapat alun-alun diok putih yang besar. Pada saat ini, asap mengepul saat banyak sosok muncul di alun-alun. Sebenarnya ada begitu banyak orang. Ling Xiao dan Guru Jiao Mu terkejut. Ada banyak tokoh berjubah alkemis di alun-alun. Setidaknya ada seratus orang, dan masing-masing dari mereka memiliki kuali emas dan bintang emas yang disulam di dada mereka. Ada satu hingga lima bintang emas, dan masing-masing dari mereka memiliki sikap yang luar biasa. Tatapan mereka seperti kilat, dan mereka dikelilingi oleh energi mental yang kuat. Seolah-olah semua alkemis di Kota Kekaisaran telah datang. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada selusin orang yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia kali ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Ling Xiao sedikit terkejut. Ini, aku juga tidak begitu yakin. Tuan, tunggu sebentar, saya akan bertanya. Master Jiao Mu agak malu. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak tahu situasi konferensi alkimia dan bergegas berjalan menuju kerumunan. Kemunculan Master Jiao Mu langsung menimbulkan kegaduhan di kerumunan. Banyak alkemis yang menunjukkan ekspresi sangat gembira. Master Jiao Mu dapat dikatakan sebagai alkemis paling populer di Kota Kekaisaran selama kurun waktu tersebut. Reputasinya berada di urutan kedua setelah Guru Kekaisaran Ling Juechen dan Guru Spiritual Chun Yang. Seketika, banyak alkemis berkumpul dan tersenyum saat menyambut Master Jiao Mu. Master Jiao Mu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan tentang konferensi. Tidak lama kemudian, Guru Jiao Mu kembali. Guru, saya sudah bertanya dengan jelas. Ling Juechen dan Spiritual Master Pure Yang awalnya berencana untuk mengumpulkan kekuatan semua orang guna menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Namun, karena suatu alasan, mereka berubah pikiran dan mengubah pertemuan alkimia menjadi kompetisi antar alkemis. Mereka yang lolos kompetisi tidak hanya akan menerima bimbingan dari Ling Juechen dan Spiritual Master Pure Yang, tetapi mereka juga akan menerima resep pil kuno. Jadi semua alkemis itu berebut seperti bebek, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, semuanya ada di sini. Guru Jiao Mu tersenyum pahit, matanya dipenuhi keraguan. Dalam beberapa hari terakhir, Ling Juechen dan Guru Spiritual Pure Yang telah mengasingkan diri dan berusaha untuk mencapai puncak pemurnian pil, jadi berita yang diterimanya tidak akurat. Namun, siapa yang mengira bahwa pertemuan pemurnian pil kali ini akan berubah menjadi kompetisi antara para ahli pemurnian pil? Kontes antara alkemis, menarik, bagaimana kita akan bersaing? Mata Ling Xiao berbinar sambil tersenyum tipis. Saya tidak yakin tentang itu. Orang-orang yang datang hari ini tidak tahu apa-apa tentang pil pengembalian jiwa. Mereka hanya tahu bahwa konferensi Master Alkimia kali ini adalah kompetisi antar alkemis. Mereka yang dapat lulus ujian akan diberi hadiah besar. Itulah sebabnya mereka datang. Kata Guru Jiao Mu. Mampu menerima bimbingan dari Ling Juechen dan Guru Spiritual Pure Yang, serta formula pil kuno, merupakan godaan yang tak tertahankan bagi semua alkemis. Bagaimanapun, jalur alkimia terlalu luas dan mendalam. Jika seseorang tidak memiliki warisan yang lengkap, akan sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan level kultivasi mereka sendiri. Konferensi Alkimia kali ini kebetulan menjadi kesempatan yang sangat baik. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan Ling Juechen dan Guru Spiritual Pure Yang, mereka mungkin bisa maju pesat di jalur alkimia dan mencapai alam yang lebih tinggi. Semua alkemis tergoda. Pil pengembalian jiwa, konferensi Master Alkimia, ini menjadi semakin menarik. Mata Ling Xiao berbinar dan senyum muncul di bibirnya. Ling Xiao berdiri di tengah alun-alun bersama Master Jiao Mu. Dia menatap pintu aula Master Surgawi yang tertutup rapat dengan ekspresi serius. Putri Hong Siu ada di sini. Pada saat itu, terjadi keributan di antara kerumunan. Semua orang melihat ke satu arah. Di kejauhan, Xia Hong Siu mengenakan gaun merah. Dia tinggi dan ramping, dan kulitnya seputih salju. Matanya penuh dengan semangat kepahlawanan, dan dia memiliki kecantikan yang berbeda. Di sampingnya ada seorang pemuda berjubah putih. Dia tampak sangat tampan dan tinggi. Matanya seperti obor, tetapi dia tampak sangat sombong. Ada sedikit rasa jijik di matanya saat dia melihat ke arah kerumunan. Yang terpenting, ada kuali emas yang disulam di dadanya. Kuali itu memiliki lima bintang emas. Pemuda berjubah putih ini sebenarnya adalah seorang Master Alkimia tingkat menengah. Siapakah pemuda berjubah putih itu? Dia sebenarnya adalah seorang Master Alkimia tingkat menengah. Ini, ini terlalu sulit dipercaya, bukan? Mata seorang Alkimia menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia merasa sulit untuk mempercayainya. Seorang Master Alkimia kelas menengah berusia 20-an. Ini benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Semua Master Alkimia di alun-alun itu berambut putih. Mereka telah mempelajari Alkimia selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad sebelum mereka menjadi Master Alkimia. Bahkan banyak tetua yang masih menjadi alkemis dan tidak memiliki cara untuk menjadi Master Alkimia. Kemunculan pemuda berjubah putih ini menyebabkan keributan di alun-alun. Bagaimanapun, pemuda berjubah putih ini masih terlalu muda. Lihatlah lengan bajunya. Itu adalah pola matahari, bulan, dan bintang. Apakah dia juga dari sekte matahari bulan bintang? Mata seseorang berbinar saat melihat pola matahari, bulan, dan bintang yang disulam dengan benang emas di lengan pemuda berjubah putih itu. Ia langsung terkejut dan berseru. Seorang murid sekte matahari bulan bintang. Aku ingat sekarang. Tampaknya garis keturunan dewa matahari dari sekte bintang bulan matahari memiliki seorang murid dengan bakat hebat dalam Alkimia. Selain itu, dia adalah adik dari dewa matahari. Mungkinkah itu dia? Mata seseorang berbinar ketika ia memikirkan sebuah rumor. Dikabarkan bahwa ada banyak jenius yang luar biasa di generasi murid sekte matahari bulan bintang ini. Yang paling cemerlang tentu saja dewa matahari dan dewa bulan. Meskipun bakat adik dewa matahari dalam kultivasi tergolong biasa-biasa saja, ia terlahir dengan kekuatan mental yang kuat. Ia berbeda dari orang biasa. Selain itu, ia telah memurnikan api surgawi matahari terbakar milik sekte bintang bulan matahari. Ia memiliki bakat luar biasa dalam Alkimia dan telah berhasil menembus alam Master Alkimia di usia 20-an. Seharusnya dia. Saya tidak menyangka dia akan datang ke konferensi Master Alkimia hari ini. Sepertinya kita tidak punya harapan. Banyak alkemis menunjukkan sedikit kesedihan di mata mereka sambil tersenyum pahit. Kakak senior Zhao, terima kasih telah datang ke konferensi Master Alkimia. Aku yakin kamu akan berhasil sampai akhir. Xia Hongxiu memandang pemuda berjubah putih itu dan tersenyum penuh terima kasih. Hongxiu, aku masih harus memberimu wajah. Namun, saya merasa bahwa tindakan Ling Juechen dan guru spiritual Cunyang itu berlebihan. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak berguna ini bisa menandingi saya, Zhao Ritian. Tidak perlu bersaing sama sekali. Katakan saja pada mereka untuk pergi. Itu hanya pil kebangkitan. Aku, Zhao Ritian, tidak peduli tentang itu. Pemuda berjubah putih itu tersenyum angkuh. Ia menatap kerumunan dengan pandangan meremehkan. 220. Zhao Ritian tidak merendahkan suaranya. Kata-katanya didengar oleh banyak alkemis. Semua orang menatapnya dengan marah. Apa, mungkinkah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kalian orang-orang tua telah menyanyiakan hidup kalian. Kalian sudah sangat tua, tetapi kalian masih berada di level seorang alkemis. Aku khawatir kalian tidak akan dapat mencapai level seorang ahli alkemis seumur hidup kalian. Jika bukan karena aku, Zhao Ritian, konferensi Master Alkimia ini hanya akan menjadi lelucon. Aku tidak keberatan menunjukkan kepadamu seperti apa Master Alkimia yang sebenarnya. Zhao Ritian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan hidungnya terangkat ke udara. Ia tampak seperti orang terbaik di dunia. Banyak alkemis awalnya kagum dengan identitasnya sebagai murid sekte matahari bulan bintang. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhao Ritian, mereka hampir meledak. Mata mereka menyemburkan api. Mereka merasa seolah-olah telah dipermalukan. Alkemis manakah yang tidak agung dan berkuasa di dunia luar, dan dicari oleh orang lain? Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Namun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Meskipun kata-kata Zhao Ritian arogan, dia memiliki hak untuk bersikap arogan. Seorang ahli alkimia berusia 20-an dapat dikatakan sebagai satu-satunya di seluruh wilayah 8 Desolates. Wajah Xia Hong Siu memerah. Matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Kakak senior Zhao pandai dalam segala hal. Bakatnya dalam alkimia tak tertandingi. Ia bahkan memiliki garis keturunan sembilan matahari yang legendaris. Ia secara alami dekat dengan api. Itulah sebabnya ia dapat memurnikan api surgawi matahari yang membara dengan mudah. Namun, kepribadiannya agak terlalu sombong. Of, dari mana badut ini datang? Nama ini sungguh unik sekali. Mungkinkah kau benar-benar ingin meniduri surga? Ling Xiao tidak dapat menahan tawa. Nama Zhao Ritian terdengar sangat mendominasi. Namun, mengapa begitu aneh? Dia berkata dengan lembut kepada Master Jiaumu. Ada sedikit senyum di matanya. Namun, indera seorang seniman bela diri sangat tajam. Selain itu, Ling Xiao tidak sengaja merendahkan suaranya. Oleh karena itu, semua orang langsung mendengar apa yang dikatakannya. Siapa namamu? Semua orang memikirkan nama itu dan memikirkan metafora tertentu. Mereka tidak dapat menahan tawa. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Ling Xiao. Anak ini benar-benar punya nyali. Dia benar-benar berani mengolok-olok Zhao Ritian. Apakah dia tidak tahu bahwa Zhao Ritian berasal dari sekte matahari bulan bintang? Wajah Zhao Ritian langsung menegang. Dia menatap Ling Xiao. Di seluruh sekte matahari bulan bintang, dia adalah murid sejati yang agung dan perkasa. Siapa yang berani mengolok-oloknya? Namun, bocah Ling Xiao ini begitu berani. Tatapan mata Zhao Ritian langsung berubah dingin. Ling Xiao, itu kamu. Xia Hongxiu berteriak ketika dia melihat Ling Xiao. Dia memiliki pandangan yang rumit di matanya. Xia Hongxiu memiliki perasaan campur aduk terhadap Ling Xiao. Dia terkejut. Ling, dia, dia, dengan alam naga harimau. Dengan satu pukulan mengalahkan-mengalahkan-mengalahkan Ling. Mengalahkan, dengan, dengan, untuk. Yang, T, Anda mengatakan dia mengalahkan si Tian Luo. Itu tidak mungkin, kan? Dia hanya ada di alam naga dan harimau. Mata Zhao Ritian dipenuhi dengan keraguan. Setelah melihat dengan jelas basis kultifasi Ling Xiao, dia berkata dengan nada meremehkan, benar sekali. Meskipun garis keturunan ular surgawi si Tian Luo jauh berbeda dari garis keturunan sembilan matahari milik Zhao Ritian, itu tetap merupakan bakat yang luar biasa. Si Tian Luo adalah seorang Grandmaster Level 6 sejati, satu level lebih tinggi dari Zhao Ritian. Zhao Ritian tidak percaya bahwa Ling Xiao dapat mengalahkan si Tian Luo. Dia adalah Ling Xiao. Si Tian Luo dikalahkan olehnya. Xia Hongxiu mengangguk. Banyak alkemis terkejut. Berita tentang Ling Xiao yang mengalahkan si Tian Luo telah menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Pada saat ini, banyak orang melihat bahwa Ling Xiao baru berusia 15 atau 16 tahun. Senyumnya cerah dan lembut. Dia benar-benar berbeda dari sosok legendaris yang mendominasi dan kuat yang menekan Skysnake Dischen. Mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Ling Xiao, kenapa dia ada di sini untuk konferensi alkimia? Mungkinkah dia juga seorang alkemis? Banyak alkemis memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka saat mereka berdiskusi dengan lembut. Itu seharusnya tidak mungkin. Bakat bela dirinya sungguh luar biasa. Jika dia juga seorang alkemis, bagaimana kita bisa hidup? Ku dengar dia punya hubungan dekat dengan Master Jiaomu. Ku rasa Master Jiaomu yang membawanya ke sini. Seseorang menggelengkan kepalanya. Nak, Hong Xiu bukanlah seseorang yang bisa kau idam-idamkan. Jangan jadi kodok yang ingin makan daging angsa. Kau tidak layak untuk Hong Xiu. Hanya pahlawan yang cemerlang, berbakat, tampan, dan cerdas sepertiku yang layak mendapatkan Hong Xiu. Sebaiknya kau menjauh darinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Zhao Ritian menatap Ling Xiao dengan arogan. Suaranya dingin dan penuh dengan penghinaan. Semua orang memandang Zhao Ritian dengan aneh. Zhao Ritian terlalu sombong. Dia memuji dirinya sendiri seolah-olah itu wajar. Dia bahkan ingin memberi pelajaran pada Ling Xiao. Ling Xiao adalah orang yang kejam yang bahkan bisa mengalahkan si Tian Luo. Bakat Zhao Ritian dalam alkimia memang sangat kuat, tetapi dalam hal kultivasi, dia hanya berada di level kelima alam Grandmaster. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bersikap kasar kepada Ling Xiao? Mata Ling Xiao berbinar saat dia berkata sambil tersenyum, Oh, bagaimana kamu bisa bersikap kasar padaku? Mengapa kita tidak bertarung saja? Aura dingin dan tajam terpancar dari tubuh Ling Xiao dan menekan ke arah Zhao Ritian. Ling Xiao tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa Zhao Ritian ingin memukulnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk memukulnya. Zhao Ritian menggigil saat merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari Ling Xiao. Baru saat itulah dia tahu bahwa anak dihadapannya ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan si Tian Luo. Ling Xiao, apa yang sedang kamu coba lakukan? Ini adalah konferensi Master Alkimia. Hanya para alkemis terhormat yang dapat berpartisipasi dalam konferensi ini. Mengapa kalian bertengkar? Jika kau memang mampu, bersainglah denganku dalam alkimia. Aku pasti akan menghajarmu habis-habisan sampai-sampai ibumu tidak akan mengenalimu. Zhao Ritian tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Namun, ketika dia melihat Ling Xiao tidak melakukan apa-apa, dia menjadi marah. Dia menunjuk Ling Xiao dan mencipir. Apakah kau yakin ingin bersaing denganku dalam bidang alkimia? Mata Ling Xiao menampakkan ekspresi aneh saat dia berkata sambil tersenyum. Mengapa? Apakah kamu takut? Dalam hal alkimia, saya, Zhao Ritian, tidak pernah takut pada siapapun. Jika kamu takut, berlututlah dan bersujudlah untuk meminta maaf. Aku, Zhao Ritian, adalah orang yang murah hati. Aku akan memaafkanmu. Zhao Ritian terkekeh dingin dan berkata dengan arogan. Terima kasih. Terima kasih.